. Demokrat Maros, resmi mendaftarkan bacalegnya ke KPU, Minggu 14 Mei 2023. Rombongan bacaleg Demokrat, diarak oleh puluhan penunggang kuda menuju kantor KPU Maros. Pantauan langsung Tribun Timur, rombongan tiba di kantor KPU, pukul 9 Wita. Menggunakan jas biru, Ketua DPD Demokrat, Syabir, lalu menyerahkan berkas pendaftaran bacaleg kepada Ketua KPU Maros, Syamsu Rizal. Setelah dilakukan pemeriksaan sekitar satu jam, berkas pendaftaran dinyatakan diterima. Hari ini kami membawa kader-kader terbaik untuk didudukan di enam dapil yang ada di Maros, katanya dalam konferensi pers yang dilakukan setelah pendaftaran bacaleg. Syabir menyebutkan pihaknya mengusung 35 bacaleg dalam pilek kali ini. Kader yang duduk di DPRD, Rusli Rashid pun dipastikan akan maju kembali. Kita harapkan bisa jadi kuda hitam di pilek ini, di mana dulunya hanya punya satu kursi, sekarang kami targetkan bisa dapat enam kursi, katanya. Selain itu, ada pula beberapa kader partai lain yang rupanya akan nyaleg, lewat partai besutan SB ini. Haji Amin, mantan anggota DPRD Maros dari Partai Nasdem, Yuli dan Ilyas Cika dari Gerindra, Haji Mursalim dari PKB, tambahnya. Dirinya menambahkan ada tiga kader partai demokrat yang akan maju di provinsi. Kita tidak hanya membutuhkan saja berkas, tapi kita memilih target untuk mendudukan caleg terbaik Partai Demokrat di Amgapil, di Kabupaten Maros. Kak, kamu pasti memilih menunggu yang kuda tadi? Nah, itu menunggu yang kuda, itu buktinya kita sebagai kuda hitam yang dulunya dan dulunya cuma punya satu kursi, sekarang kita target besar untuk menunjukkan enam kursi caleg terbaik Partai Demokrat. Kalau untuk demokrat ini, Pak, kita berharap baca leg yang diusulkan? Baca leg yang diusulkan yang dulu. Bagaimana komposisi baca legnya sendiri, Pak? Ya, kalau komposisi nanti kita lihat saja, tentunya itu ada, setiap komposisi caleg di setiap dapil itu sudah kita pasang kuda-kuda bertarung. Berapa perempuan, milenial, kemudian yang incumbent? Incumban kan cuma satu. Iya, satu. Milenial? Milenial itu hampir 30%. Perempuan, 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 perempuan juga 30%. Target kursi? Target kursi itu enam. Setiap dapil kita target mendudukan kader terbaik Partai Demokrat. Kak, ada dari Partai lain yang masuk ke Demokrat untuk nyalek? Yang hidraik. Siapa saja, Kak, kalau boleh disebutkan beberapa? Ada Yami, Pak, kan, anggota DPRD, Keputaten Maro, dari Partai Nasen, bergabung. Ada Yulis, Pak Yuli, dari DPRD. Lilias Cika, keupatin atau provinsi? Berapa kadar demokrat yang ke provinsi? Ada 3 Kalau ke LRI? DPR RI? Ada 1